Halo guys, balik lagi sama gue Oki di OnBudget Oke guys, hari ini kita bakalan bahas mobil sedan dari Jepang Toyota All New Corolla tahun 2000 Dia sendiri ini bermesin 1800 cc Dia ini adalah tingkat lanjutan dari grid Corolla Atau yang kita kenal sebagai Greco Untuk modelnya sendiri sih bagian depan simple Alah khas sedan Toyota Terus udah ada perbedaan dengan grid Corolla Dimulai dari grill, lampunya juga udah beda Bampernya, bampernya sendiri dia belum ada fog lampnya guys Terus untuk grillnya sama pemiliknya udah diganti dengan yang OM apa gitu Gue lupa tadi, ntar ditulis di bawah deh Jadi grillnya ada aksen-aksen krumenya Looknya simple, lampunya juga dia udah plastik Bukan yang pake kaca lagi Dan dia udah mulai misah dengan lampusennya sendiri guys Lanjut kita bahas bagian samping dari All New Corolla ini All New Corolla ini dibekali dengan velg ring 14 Dengan ukuran bannya 175-65 Dan bagian depan tuh udah cakram Bagian belakangnya masih tromol Kalau gue liat list sih looknya simple banget Nggak ada lampusen di samping Cuma ada garis ini aja listnya Nggak ada side skirtnya Terus juga buat buka pintunya masih yang model lama Dan spionnya juga belum retrack sayangnya Kita bahas bagian belakang All New Corolla ini udah banyak perbedaan dengan sebelumnya Grid Corolla Kalau Grid Corolla sendiri, lampu belakangnya tuh nyambung dari kanan sampai ke kiri Kalau ini dia udah misah Bagian di bagasinya juga udah misah sama bagian sampingnya guys Simple banget, cuma ada logo 1800cc XLA Logo Toyota dan tulisan Corollanya aja Kita liat bagasinya yuk Sayangnya sih masih manual guys Nggak bisa tinggal tarik doang Harus pakai kunci Untuk bagasinya sendiri Dia lebih luas dibanding Grid Corolla Ya cukup lah buat bawa koper besar 2 Buat berpergian jauh sama keluarga Masih oke Next, kita bahas bagian interior dari All New Corolla tahun 2000 ini Dari yang gue suka Pertama nih, dari belahan joknya Interiornya dia bahannya fabrik ala-ala bludru gitu Jadi buat dibawa tuh nyaman banget Cuma minusnya Kalau kita punya anak kecil Yang masih minum susunya berantakan Suka makan berantakan Sih agak PR buat ngebersihinnya Terus yang gue suka lagi Dia udah soft touch semua di bagian dashboardnya Lalu dia dibekali oleh head unit Fujitsu 10 Yang masih kaset sayangnya Dia belum CD Dan konsolasinya dia masih model kompor Jadi masih modelan puter Terus disini ada laci penyimpanan Terus juga ada Botol Buat minuman botol Dan disini juga masih ada Asbaknya Disamping lighter Terus terdapat juga Kayak semi-semi armrest Tapi Lebih kayak buat penyimpanan kali ya Laci penyimpanan disini Disini juga ada Terdapat tombol Toyota Security Sebenernya guys Ada beberapa tipe yang udah memiliki Toyota Security Lanjut ke setirnya Dia setirnya sih Kata si pemiliknya udah diganti Bahannya dia kulit Lebih enak digenggam Lebih ergonomis Dan setirnya sendiri Masih teleskopik aja Dia belum tilt Jadi belum bisa maju mundur Jadi baru bisa naik dan turun Untuk di bagian pintunya sendiri sih Konsolnya Nggak bisa buat Naruh botol Sayangnya Jadi cuma buat Kayak nyimpan-nyimpan dompet Atau handphone Spionnya juga Belum retract Jadi terus konsol power window Cuma otomatis di bagian Pengemudinya aja Lalu di depan Belum ada lampu Hanya ada di tengah Lanjut ke bagian penumpang Belakang dari All new Corolla ini Menurut gue sih Lightroomnya Agak terbatas Headroomnya pun Agak pendek guys Terus dia juga belum ada Side back pocketnya Cuma ada Disini ada asbak doang Jadi kalau buat penyimpanan Masih agak kurang Terus dia juga ada Amrest Tapi belum ada cup holdernya Ya simple banget sih Menurut gue Mobil ini Buat tahun 2000an Tapi tetep paling suka sih Joknya masih berbahan Udah berbahan Blue drill kayak gini Gis Enak banget nih Terakhir kita bahas Bagian mesin Dari All new Corolla Tahun 2000 ini Dengan kode mesin 7AFE Mobil ini dibekali Dengan 1800 cc Dengan 120 horsepower Dan 160 Nm Untuk torsinya Jadi Untuk tenaga sih Ini udah ada peningkatan Dibanding generasi sebelumnya Yaitu Great Corolla Oke guys Segitu review singkat gue Mengenai All new Corolla ini Sekali lagi Terima kasih buat Bro Gandara Yang udah mau minjemin Mobilnya Buat direview sama gue Di marketplace sendiri Harga All new Corolla ini Berkisar di angka 50 juta rupiah Jadi gimana guys Menurut kalian On budget gak Mobil ini Segitu aja Review singkat dari gue Sampai ketemu lagi Di next On budget Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax